Presiden RI Jokowi Dodo dicatwakan akan melantik Marse Kalmadia TNI Muhammad Tony Haryono sebagai KSAU pada Jumat 5 April 2024. Pernyataan itu dikatakan Presiden dalam konferensi pers di pangkalan TNI AU, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu 3 April 2024. Presiden Jokowi menunjuk Marse Dia TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara, menggantikan Marse Kal TNI Fajar Prasetyo. Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut penunjukan KSAU ini tertuang dalam Kepres No. 20 tahun 2024, yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2024. Ari bilang Kepres tersebut mulai berlaku sejak pelantikan. Adapun, penggantian KSAU ini dilakukan karena Marse Kal Fajar Prasetya akan memasuki masa pensiun pada 9 April 2024. Sementara itu, Tony Haryono pernah bertugas cukup lama di lingkaran inti Jokowi. Ia pernah menjabat sebagai Ajudan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden pada 2014-2026. Selama berkarir di dunia militer, Tony berhasil mendapatkan 8 penghargaan, termasuk Satya Lancanawira Nusa dan Satya Lancanawira Siaga. Tony kemudian mendapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Udara pada tahun 2022. Terima kasih telah menonton!